Intro Halo sobat semua Untuk video kali ini Judulnya adalah Pembuatan gelagar Antara apir Dan amputmen Pada proyek Flyover Ciroyong Hari ini tanggal 11 Juli Tahun 2023 Saya berada lagi Di sekitar lokasi Pembangunan Flyover Ciroyong Bandung Untuk meliput Kegiatan terkini Yuk kita ikuti Liputannya Selamat pagi pak Pagi pagi Gelagar Atau disebut juga Girder Adalah Balok penyangga Yang digunakan Dalam konstruksi Sebagai penopang Horizontal utama Dari struktur Yang menopang Balok-balok Yang lebih kecil Atau bisa disebut Atau bisa juga disebut Girder Terdapat Terdapat Ribuan Scaffolding Yaitu Alat peranca Berupa Pipa besi Yang digunakan Sebagai penyangga Sementara Selama proses Pembuatan Girder Atau Gelagar ini Biasanya Gelagar Atau Girder Sudah dibuat Di pabrik Sehingga Tinggal diangkut Ke lokasi Proyek Tapi disini Pemakaian Gelagar Dipertimbangkan Oleh kontraktor Karena Membuat konstruksi Menjadi Lebih praktis Dan lebih kokoh Sehingga Kontraktor Dapat membuatnya Dengan cara Dicor Di lokasi Proyek Karena Pembuatannya Dilakukan secara Custom Sesuai Dengan Kebutuhan Disini Tidak menggunakan Girder Yang sudah Dicetak Di pabrik Tapi Langsung Pembuatan Girder Atau Gelagarnya Di tempat Sekarang Sedang dilakukan Proses Backisting Untuk Pembuatan Box Girder Kalau Dilihat Dari sisi depan Sepertinya Gelagar ini Akan Dibuat Box Girder Berbentuk Trapezium Hal ini Terlihat Di bagian Tengahnya Ada Bagian yang Menjorok Kedalam Sehingga Dipastikan Ini Akan Membuat Box Girder Berbentuk Trapezium Sampai Hari ini Baru Terbentuk Satu Rangkaian Gelagar Antara Abutmen Dan Pir Atau Pilar Pertama Tentunya Akan Dilanjutkan Dan juga Pemuatan Gelagar Berikutnya Antara Pilar Pertama Dan Pilar Kedua Di lokasi Ini Sudah Terbentuk Satu Abutmen Dan Tiga Pilar Dua Di antaranya Berada Di sisi Selatan Dan Satu Lagi Berada Di sisi Utara Inilah Kondisi Terakhir Di hari Selasa Tanggal 11 Juli Tahun 2023 Tentang Progres Pembangunan Playover Ceroyong Bandung Dengan Telah Diperlihatkannya Keadaan Terkini Atau Progres Pembangunan Playover Ceroyong Bandung Maka Video ini pun Dicukupkan Sampai disini Dulu Semoga Ada Manfaatnya Sampai jumpa Di video Selanjutnya Marias Das Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.